untuk hasil yang kita buat seperti yang terlihat terus bagaimana untuk proses pembuatannya agar teman-teman bisa mencontoh yuk kita langsung gas aja ya teman-teman Aquarium yang di setup berukuran 40 dikali 30 dikali 30 dengan sistem filter belakang kita siapkan juga powerhead tipe 1200 kemudian pipa mempipa kemudian kita rakit ya jadi bisa dirakit seperti ini teman-teman air kemudian masuk satu buat arus satu buat air terjun oke dari sini nanti kita sambungkan dengan selang elastis yang biasa berwarna biru ada juga yang hitam baru ke replika air terjun nanti disini replika air terjunnya tentunya sudah saya siapkan terlebih dahulu untuk proses pembuatan replika kalau teman-teman masih ada yang belum tahu ya bisa dicek di video di channel yang ada ini yang khusus membuat air terjun dari lubang output yang satu ini kita hubungkan dengan selang elastis ke lubang yang ada pada replika air terjun kalau kita mau dirakit pakai tipa bening untuk menghubungkan itu juga bisa dan malah tambah bagus teman-teman lebih kuat dan permanen nah baru kita lanjutkan untuk penyusunan batu kelapa menjadi sebuah tebing tentunya mengikuti dengan replika yang ada ini disini bermain imajinasi kita sesuaikan aja sampai mendapatkan bentuk yang kita inginkan disinilah kita perlu kreasi berimajinasi mencari bentuk pola seperti apa yang akan kita buat mengalir aja ya teman-teman sambil dibayangkan juga rencana-rencana penaruhan tanaman batang atau akar pembuatan jalur jalan aliran sungai dan lain-lain sejak penyusunan batu ini sudah dibayangkan sampai disini terlihat ya teman-teman nah kemudian untuk bagian belakang saya mau menambahkan dengan pasir malang terlebih dahulu dikita bobokan di belakangnya oke saya pikir sudah cukup ya untuk penambahan pasir malang di bagian belakang yang kita jadikan sebagai rumah bakteri jadi jangan salah teman-teman pasir malang yang kasar itu bisa jadi rumah bakteri asal jangan terlalu tebal aja oke kita lanjut dulu untuk mem finishing susunan batu tebingnya ini baru nanti kita lanjutkan untuk menambahkan eksen batang yang lurus untuk kita jadikan sebagai diorama hutan oke ya untuk yang kepanjangan ini tentunya harus kita potong bisa dibilang 60% batascape ini mungkin 100% udah ya teman-teman saya pikir udah cukup jadi penambahan detailing juga sudah ya nah ini nanti kalau kita tutup pakai pasir ini nggak kelihatan ya sudah seperti ini dirasa sudah cukup baru itu saya pasangkan untuk kaca bagian depannya sebenarnya tidak dipasangkan kaca depan itu biar lebih mudah aja dalam merakit hascape biasanya kan ada ya hascape itu dibikin di luar dulu menggunakan mal-malan seukuran akuarium nanti kalau sudah jadi baru dimasukkan ya sama aja sih teman-teman sudah kering kita isi air untuk masuk ke langkah selanjutnya yaitu proses cycling kita isikan pasir dulu untuk menjalankan air terjun apakah bisa ya tentu saja jalan ya teman-teman karena sudah dicoba sebelumnya apa itu proses cycling yaitu merendam hascape yang sudah kita buat selama beberapa hari untuk menurunkan kadar amoniak yang ada baik itu kambium tanin debu dan sebagainya nah disini coba perhatikan teman-teman satu hari kemudian airnya airnya sudah mutek tanin keluar air berkabut kambium juga coba bayangkan aja kalau kita langsung masuk tanaman saya bisa bilang kemungkinan presentasi gagal itu akan lebih besar apalagi kalau teman-teman yang baru mencoba namaka oleh karena itu lakukanlah perendaman dulu minimal satu minggu makin lama sebenarnya makin bagus lakukanlah selama perendaman ini dengan sambil disikat batang kayu untuk mengurangi kambium yang muncul pelan-pelan sedapatnya aja baru dikuras bagian depan kita tambah pasir silikas setebal kurang lebih 2-3 cm minimal sampai tertutup bagian selang birunya nah untuk memperhalus teman-teman bisa kita tambahkan kerikil batu lapak sedikit biar terkesan lebih oke lagi lebih natural lagi nah untuk media filter yang saya gunakan disini pertama yaitu kerikil batu lapak kita jadikan disini sebagai media biologi kemudian kapas hitam atau biopom dan yang terakhir kapas putih biasa untuk media yang paling atas untuk proses cycling ini ya teman-teman kalau bisa lakukan aja pengurasan beberapa kali nanti setelah ketemu kondisi yang betul-betul siap baru kita lanjut ke proses penambahan tanaman oke kita masuk ke proses planting ya nah untuk planting disini saya mulai dengan tanaman moss sweeping lokal nah disini hati-hati teman-teman karena planting ini juga sama pentingnya dengan proses upscaping jadi kita tempelkan moss ini di tempat yang terutama adalah bekas sambungan-sambungan batu bekas-bekas lem di bawah-bawah batang itu perlu kita tutup dengan moss sweeping lokal kemudian perhatikan betul-betul dalam penempelan moss ini usahakan jangan sampai merusak hardscape yang sudah kita buat sudah capek-capek kita bikin detailing malah justru tertutup oleh tanaman jadi perhatikan porsiannya saya biasa bilang itu adalah titik-titik antara hardscape dan tanaman biar nanti hasilnya itu lebih sesuai seirama serasi seimbang wah kemudian bagian ranting antas juga saya tambahkan juga dengan tanaman untuk memberikan action pohon oke teman-teman setelah selesai saya menambahkan moss sweeping lokal kemudian saya tambahkan juga yaitu dengan buce palandra tanaman buce palandra ini cukup kita selip-selipkan aja di sela-sela batu tempatkan aja di kiri di kanan yang menurut kita cocok ya sebagai tambahan dari tanaman nah disini saya cuman menggunakan dua jenis tanaman oke baik jika teman-teman mau mencoba ini saya coba recap bahan-bahan yang diperlukan untuk aquarium itu ukuran 40 cm lampu led smd 10 watt mesin powerhead 1200 sesuaikan aja ini wajib ya ada aquarium lampu dan filter kemudian batu lapa itu sekitar 4-5 kg pasir malang sekitar 2 kg-an lah pasir silika buat air terjun secukupnya pasir silika yang agak kasar itu 1 kg bagian depan dan untuk tanaman moss itu sekitar 3 porsi tanaman buce palandra sekitar 2 porsi kalau bisa nanti dipakaiin kipas teman-teman pakai timer juga untuk lampu kalau bisa nanti dikasih keong, ikan molly, udang juga nah kalau udang disini teman-teman kalau mengasih udang itu hati-hati dengan ikan hias lainnya jangan sampai ikan hias yang bisa memangsa udang ya paling direkomendasikan sih biasanya ikan neon, amandai, agapi, kemudian ikan glowfish itu juga aman saya pikir dengan tutorial yang ada ini teman-teman nantinya bisa mencoba atau mau membuatnya sendiri dengan tema hutan air terjun semoga bermanfaat, kita ketemu lagi di video selanjutnya tetap semangat ya, terus berkarya terima kasih selamat menikmati